Lee Soon-kyun berpulang pada hari Rabu 27 Desember 2023. Kepergian Lee Soon-kyun yang tragis dan begitu mendadak membawa duka yang mendalam bagi keluarga, tekan seprofesi, dan para penggemar. Duka ini masih terasa saat aktor dan aktris Korea Selatan menghadiri SBS Drama Awards 2023 yang digelar pada Jumat 29 Desember kemarin. Aktor Lee Ji-hun mendedikasikan Dae-sung atau hadiah utama dalam SBS Drama Awards 2023 yang ia raih untuk mendiang Lee Soon-kyun. Dalam pidato kemenangannya, Lee Ji-hun ungkap bahwa mendiang Lee Soon-kyun adalah panutannya dan ia berharap agar mendiang Lee Soon-kyun dapat beristirahat dengan tenang di surga. Layaknya Lee Ji-hun, Park Sung-ung yang memenangkan Top Excellence Award Specialist Genre or Action Miniseries juga mempersembahkan penghargaan tersebut untuk saksahabat. Tampil sebagai pengisi acara dalam SBS Drama Awards 2023, Huasa memutuskan untuk merubah konsep penampilannya setelah mendengar kabar kepergian Lee Soon-kyun. Pada awalnya, Huasa akan menampilkan lagu I Love My Body dan Chili. Namun, ia merubah set listnya menjadi lagu barlet LMM. Huasa juga mengenakan dress berwarna hitam untuk menunjukkan dukanya. Sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada mendiang Lee Soon-kyun, para aktor dan aktris yang menghadiri SBS Drama Awards 2023 secara kompak mengenakan pakaian serba hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!